Pengantin di Bogor kini bernasib miris usai memutuskan untuk kabur dengan mantan pacar sehari setelah menikah. Wanita bernama Anggi Anggraini, 21, itu kini bahkan tak berani pulang ke rumahnya di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Setelah diceraikan oleh Fahmi, Anggi pun kini luntang lantung di Jakarta. Pasalnya pengantin Bogor itu kini tak berani pulang ke rumahnya di Ranca Bungur. Untuk sementara Anggi belum siap pulang ke rumah, kata kerabat Anggi itu lagi. Ia pun mengatakan kalau saat ini Anggi tinggal di Jakarta. Ngontrak di Jakarta, kata dia lagi. Namun ia tak mengetahui pasti apakah Anggi Anggraini tinggal bersama pacarnya atau tidak. Seusai dipulangkan dari Medan, Anggi pun tidak mau berbicara apapun kepada keluarga terkait alasan dirinya kabur. Kepada pihak keluarga Anggi hanya mengaku menyesal karena telah berbuat suatu keputusan tanpa memikirkan resikonya, ungkap dia. Di samping itu, Fahmi juga rupanya sudah kecewa dan tak mau bertemu lagi dengan Anggi. Anggi gak mau pulang dan Fahmi pun memang sudah tidak ingin bertemu dengan Anggi, kata dia. Kabur dari suaminya, perjalanan Anggi untuk mencapai cinta sejatinya dengan adiaman laseh rupanya tak mudah. Saat mediasi di kantor polisi, Fahmi meminta adiaman laseh untuk menikahi Anggi. Namun rupanya hal itu tidak mudah, sebab nyatanya Anggi dan kekasihnya itu berbeda keyakinan. Sehingga jika ingin menikah, salah satu harus ada yang pindah agama. Kalaupun menikah beda agama, di Indonesia sendiri belum diperbolehkan. Sehingga keduanya harus menikah di luar negeri. Pihak keluarga pun belum tahu akan masa depan Anggi dan adiaman laseh itu. Untuk itu kami pun belum tahu karena Anggi dan mantannya beda keyakinan, ungkapnya. Adiaman laseh sendiri diketahui tinggal mengontrak di Jakarta. Ia kerja di kantor ekspedisi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!